Pada suatu hari pelayan wanita Rabiah hendak memasak sok bawang, karena telah beberapa lamanya mereka tidak memasak makanan, ternyata mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Rabiah, aku hendak meminta bawang kepada tetangga sebelah tetapi Rabiah mencegah, telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah tidak akan meminta sesuatu pun kecuali kepadanya. Lupakanlah bawang itu, segera setelah Rabiah berkata demikian, seekor burung meluncur dari angkasa membawa bawang yang telah terkupas di paruhnya lalu menjatuhkannya ke dalam belanga. Menyaksikan peristiwa itu Rabiah berkata, aku takut jika semua ini adalah semacam tipu muslihat, Rabiah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut hanya roti sajalah yang dimakannya. Pada suatu hari Rabiah berjalan ke atas gunung segera ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan dan keledai-keledai liar, binatang-binatang itu menatap Rabiah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka Hasan al-Basri datang pula ke tempat itu, begitu melihat Rabiah segera ia datang menghampirinya, tapi setelah melihat kedatangan Hasan, binatang-binatang tadi lari ketakutan dan meninggalkan Rabiah. Hal ini membuat Hasan kecewa. Mengapakah binatang-binatang itu menghindari diriku, sedang mereka begitu jinak terhadapmu? Hasan bertanya kepada Rabiah, apa yang telah engkau makan pada hari ini? Sup bawang, kemudian Rabiah balik bertanya, engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu tidak mengherankan jika mereka lari ketakutan melihatmu. Di hari lain ketika Rabiah lewat di depan rumah Hasan, saat itu Hasan termenung di jendela ia sedang menangis dan air matanya menetes jatuh mengenai pakaian Rabiah. Rabiah mengira hujan turun, tetapi setelah ia menengadah ke atas dan melihat Hasan, sadarlah ia bahwa yang jatuh menetes itu adalah air mata Hasan. Guru, menangis adalah tanda kelesuan spiritual, ia berkata kepada Hasan, tahanlah air matamu. Jika tidak, di dalam dirimu akan menggelora samudera sehingga engkau tidak dapat mencari dirimu sendiri kecuali pada seorang raja yang maha perkasa. Teguran itu tidak enak didengar Hasan namun ia tetap menahan diri. Di belakang hari ia bertemu dengan Rabiah di tepi sebuah danau, Hasan menghamparkan sejadahnya di atas air dan berkata kepada Rabiah, Rabiah. Marilah kita melakukan sholat sunnah dua rakaat di atas air, tapi Rabiah menjawab. Hasan jika engkau mempertontonkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain. Sesudah berkata Rabiah melemparkan sejadahnya ke udara, kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan, naiklah kemari Hasan agar orang-orang dapat menyaksikan kita. Hasan yang belum mencapai kepandayan seperti itu tidak dapat berkata apa-apa, kemudian Rabiah mencoba menghiburnya dan berkata, Hasan, yang engkau lakukan tadi dapat dilakukan oleh seekor ikan. Dan yang kulakukan tadi dapat pula dilakukan oleh seekor lalat, yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu, kita harus mengabdikan diri kepada hal yang terpenting itu. Pada suatu malam Hasan beserta 23 orang sahabatnya berkunjung ke rumah Rabiah, tetapi rumah itu gelap tiada berlampu. Mereka senang sekali seandainya pada saat itu ada lampu, maka Rabiah meniup jari tangannya. Sepanjang malam itu hingga fajar jari tangan Rabiah memancarkan cahaya terang-benderang, bagaikan lentera dan mereka duduk di dalam suasana terang. Jika ada seseorang yang bertanya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi maka jawabanku adalah persoalannya adalah sama dengan tangan Musa. Jika ia kemudian menyangkal tetapi Musa adalah seorang Nabi, maka jawabanku, barang siapa yang mengikuti jejak Nabi akan mendapatkan sepercik kenabian, seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad sendiri. Barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal. Walaupun harganya satu sen sesungguhnya ia telah mencapai suatu tingkat kenabian. Nabi Muhammad juga pernah berkata sebuah mimpi yang benar adalah satu per empat puluh dari kenabian. Pada suatu ketika Rabiah mengirim sepotong lilin, sebuah jarum dan sehelai rambut kepada Hasan dengan pesan, Hendaklah engkau seperti sepotong lilin, senantiasa menerangi dunia walaupun dirinya sendiri terbakar. Hendaklah engkau seperti sebuah jarum, senantiasa berbakti walaupun tidak memiliki apa-apa, apabila kedua hal itu telah engkau lakukan, maka bagimu seribu tahun hanyalah seperti sehelai rambut ini. Apakah engkau menghendaki agar kita menikah? Tanya Hasan kepada Rabiah, tali pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan, di sini keakuan telah sirna telah menjadi tiada dan hanya ada melalui dia. Aku adalah miliknya, aku hidup di bawah naungannya, engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku sendiri, bagaimanakah engkau telah menemukan rahasia ini Rabiah? Tanya Hasan, aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya, jawab Rabiah. Bagaimana engkau telah dapat mengenalnya? Hasan engkau lebih suka bertanya, tetapi aku lebih suka menghayati, jawab Rabiah. Suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang kepalanya dibalut, mengapa engkau membalut kepalamu? Tanya Rabiah, karena aku merasa pusing, jawab lelaki itu. Berapakah umurmu? Rabiah bertanya lagi, 30 tahun jawabnya. Apakah engkau banyak menderita sakit dan rasa susah di dalam hidupmu? Tidak jawabnya lagi, selama 30 tahun engkau menikmati hidup yang sehat. Engkau tidak pernah mengenakan selubung kesyukuran. Tetapi baru malam ini saja kepalamu terasa pusing, engkau telah mengenakan selubung kelukesah, kata Rabiah. Suatu ketika Rabiah menyerahkan uang 4 dirham kepada seorang lelaki, belikanlah kepadaku sebuah selimut, kata Rabiah, karena aku tidak mempunyai pakaian lagi. Lelaki itu pun pergi, tetapi tidak lama kemudian ia kembali dan bertanya kepada Rabiah. Selimut berwarna apakah yang harusku beli, apa peduliku dengan warna? Rabiah berkata, kembalikan uang itu kepadaku kembali, diambilnya keempat buah dirham perak itu dan melemparkannya ke sungai Tigris. Suatu hari di musim semi Rabiah memasuki tempat tinggalnya kemudian melomok keluar karena pelayannya berseru. Ibu keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh sang pencipta, lebih baik engkau lah yang masuk kemari, jawab Rabiah, dan saksikanlah sang pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asik menatap sang pencipta sehingga apakah peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya. Beberapa orang datang mengunjungi Rabiah dan menyaksikan betapa ia sedang memotong sekerat daging dengan giginya. Apakah engkau tidak mempunyai pisau untuk memotong daging itu? Tanya mereka, aku tak pernah menyimpan pisau di dalam rumah ini karena takut terluka, jawab Rabiah. Rabiah berpuasa seminggu penuh, selama berpuasa itu ia tidak makan dan tidak tidur, setiap malam ia tekun melaksanakan sholat dan berdoa, lapar yang dirasakannya sudah tidak tertahankan lagi. Seorang tamu masuk ke rumah Rabiah membawa semangkuk makanan, Rabiah menerima makanan itu, kemudian ia pergi mengambil lampu ketika ia kembali ternyata seekor kucing telah menumpahkan isi mangkuk itu. Akanku ambilkan kendi air dan aku akan berbuka puasa Rabiah berkata, ketika ia kembali dengan sekendi air ternyata lampu telah padam. Ia hendak minum air kendi itu di dalam kegelapan. Tetapi kendi itu terlepas dari tangannya dan jatuh pecah berantakan, Rabiah meratap dan mengeluh sedemikian menyayat hati. Seolah-olah sebagian rumahnya telah dimakan api. Rabiah menangis, Ya Allah apakah yang telah engkau perbuat terhadap hambamu yang tak berdaya ini, berhati-hatilah Rabiah, seruan terdengar di telinganya. Janganlah engkau sampai mengharapkan, bahwa aku akan menganugerahkan semua kenikmatan dunia kepadamu, sehingga pengabdianmu kepadaku terhapus dari dalam hatimu. Pengabdian kepadaku dan kenikmatan-kenikmatan dunia tidak dapat dipadukan di dalam satu hati. Rabiah, engkau menginginkan suatu hal sedang aku menginginkan hal yang lain. Hasratmu dan hasratku tidak dapat dipadukan di dalam satu hati. Setelah mendengar celaan ini, Rabiah menisahkan, ku lepaskan hatiku dari dunia dan ku buang segala hasrat dari dalam hatiku. Sehingga selama 30 tahun yang terakhir ini, apabila melakukan sholat, maka aku menganggap sebagai sholatku yang terakhir. Beberapa orang mengunjungi Rabiah untuk mengujinya. Mereka ingin memergoki Rabiah mengucapkan kata-kata yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu, segala macam kebajikan telah dibagi-bagikan kepada kepala kaum lelaki. Mereka berkata, mahkota kenabian telah ditaruh di kepala kaum lelaki, sabuk kebangsawanan telah diikatkan di pinggang kaum lelaki, tidak ada seorang perempuan pun yang telah diangkat Allah menjadi nabi. Semua itu memang benar jawab Rabiah, tetapi egoisme, memuja diri sendiri, dan ucapan, bukankah aku Tuhanmu yang maha tinggi, tidak pernah terbersih di dalam dada perempuan, dan tidak seorang perempuan pun yang banci, semua ini adalah bagian kaum lelaki. Terima kasih telah menonton!